Kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyandra pilot helikopter Intan Angkasa Air Servis dan membunuhnya pada Senin, 5 Agustus 2024. Korban yang bernama Glenn Malcolm Choning, 50 tahun, merupakan warga negara Selandia Baru. Selain melakukan pembunuhan, KKB membakar helikopter yang mengangkut empat tenaga kesehatan, Nakes, dan dua anak-anak dari Timika menuju Distrik Alama. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Paul Faisal Ramadhani, mengatakan pembakaran dilakukan usai helikopter dengan nomor. Registrasi PKIWN mendarat di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Paul Bayu Sosen, menjelaskan pilot dan para penumpang langsung dihadang KKB setiba di Distrik Alama. KKB tidak membunuh empat Nakes dan dua anak-anak lantaran masih berstatus warga setempat. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.